Wali kota Surabaya dan sejumlah anggota DPRD Senin Pagi memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100% untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Meski demikian, masih ada wali murid yang menolak anaknya ikut PTM karena khawatir dengan COVID varian Omikron. Sementara di Mojokerto, pembelajaran tatap muka diikuti siswa PAUD dan TK. Wali kota Eri Cahyadi dan beberapa anggota DPRD memantau gelaran pembelajaran tatap muka 100% di beberapa sekolah di kota Surabaya Senin Pagi. Wali kota memastikan penerapan protokol kesehatan pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100% yang baru pertama digelar sejak pandemi COVID-19. Pembelajaran tatap muka serentak digelar 10 Januari 2022 oleh seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Secara teknis, jumlah siswa yang mengikuti kelas tetap dibatasi. Kelas juga dibagi dua sesi. Yaitu kelas pagi dan kelas siang. Karena itu, Pemkot akan mengevaluasi pelaksanaan PTM pada akhir bulan ini. Kita lihat ternyata setiap sekolah yang masuk sudah ada cuci tangannya, sudah ada pengukur suhunya ketika masuk. Jadi juga ada barcode berdoli lindungi. Yang kedua, ketika masuk di sekolah, maka ada jaraknya, antar bank itu jaraknya minimal 1 meter. Namun demikian, pelaksanaan PTM SD dan SMP masih mendapat penolakan dari para wali murid. Alasan para wali murid adalah kekhawatiran mereka akan pandemi COVID-19 apalagi adanya temuan varian baru Omikron. Kita sudah melaksanakan amanah dari dunia pendidikan dan juga pemerintah. Kita telah melaksanakan PTM secara terbatas 100 persen. Tentu untuk prakteknya tidak 100 persen bersama dalam satu waktu, namun kita membaginya dalam dua sif. Kita secara prokes juga menerapkan sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara di Kabupaten Mojokerto, setelah tertunda satu pekan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, paut dan teka akhirnya digelar. Di sisi lain, dari data Dinas Kesehatan, capaian vaksinasi anak masih sangat rendah. Ya ini sebesar 49 persen. Dalam pelaksanaan PTM, semua diwajibkan mematuhi protoko kesehatan. Karena kita kan sudah melaksanakan PTM sejak lama, hanya saja ini PTM-nya yang berbeda adalah kalau anak-anak masuk 100 persen. Jadi kalau terkait dengan sarana prasarana prokes, kemudian juga ketetipan anak-anak terhadap prokes, kita berjalan dengan baik karena kemarin mereka sudah terbiasa untuk melakukan itu. Karena pedagang makanan dilarang berjualan, para siswa diwajibkan membawa bekal sendiri dari rumah. Tim Liputan.